Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rupiah alamin Jumpa lagi sahabat semuanya Semoga kita tetap masih Dalam lindungan Allah SWT Dalam kondisi sehat wal afiat Dalam kondisi yang prima Baik pada video kali ini kita akan Belajar bagaimana cara melakukan pengecekan Tombol power pada sebuah motherboard laptop Tombol power itu adalah tombol yang digunakan untuk Menyalakan laptop Pada kali ini Yang kita akan tes adalah Tombol power Yang modelnya seperti ini Jadi kita tahu bahwa tombol power itu Pada sebagian laptop Ada yang tombol powernya ada di keyboard Ada tombol powernya di layar monitor juga Ada yang tombol powernya Menggunakan Ada yang nyatu sama motherboard Tombolnya ada yang seperti ini Menggunakan child board Kemudian ada kabel fleksibel Nah kita akan Belajar bagaimana cara melakukan pengecekan Untuk memastikan kondisi Power button ini Atau tombol power ini Jadi pada kondisi normal Tombol power ini Tombol power ini ada 4 pin Disini ada 4 pin Nah 4 pin ini Nanti biasanya 2 pin jadi 1 2 pin lagi jadi 1 juga Pada saat bekerja Tombol power ini ketika ditekan Dia bekerja menghubungkan salah satu pinnya Ke ground Itu ketika tombol ini dipencet Ketika tidak dipencet Tombol yang tadi terhubung ke ground Itu tidak boleh terhubung ke ground Dengan demikian Pin pada tombol ini Salah satunya Atau salah duanya Karena 2 pin biasanya dijadikan 1 Itu terhubung ke ground Kemudian pin yang lain Tidak boleh terhubung ke ground Pada kondisi normal Bahkan tidak boleh ada resistansinya Ketika Tombol ini belum ditekan Jadi ketika kita mengukurnya Menggunakan ohmeter Atau kita Kita pakai Boost ya Di Di Multitester digital Ini kita pakai Pakai selektornya ke Boost Nah ini pandai kondisi normal Itu Tidak boleh terhubung ke ground Cara pengetesnya adalah Prop hitam dari Kita pakai Multitester digital ya Prop hitamnya kita Hubungan ke ground Seperti ini Jadi lubang-lubang bawah ini Ground Tapi perlu diperhatikan Bahwa ada sebagian Matterboard Di bagian dalamnya Bagian dalam lubang ini Dia tidak Kalau dilihat Ini warnanya kan kuning Keemasan Sebagian Lubangnya ini Tidak ada Kuningnya di bagian dalam Itu kalau kita masukkan Prop Tentu tidak terhubung ke Ground Jadi cari lubang yang Bagian dalamnya juga ada Lapisan Kuning keemasannya Ini yang hitam Prop hitam Kita hubungan ke ground Nah kemudian kita cari Pin mana Dari power button ini Tombol ini yang terhubung Ke ground Kita cari satu-satu Ini tidak terhubung Ke ground Nah ini yang terhubung Ke ground Kalau pin terhubung Ke ground Tentu multitester Bunyi ya Lampunya nyala Atau menunjukkan Nilai ohm 0 ohm Ya demikian Nah ini Tombol satunya lagi Nah ini juga terhubung Ke ground Jadi pin ini Dan pin ini Jadi satu Maka pin yang lain Kedua Dua pin sisanya Pasti tidak terhubung Ke ground Ini dalam kondisi normal Ya Tidak ada nilai Resistansinya Sama sekali Tidak ada nilai Resistansinya Nah ketika kita Tekan Tombol ini Tombol power button ini Maka pin yang tidak Terhubung ke ground Ini harus Terhubung ke ground Ya Seperti ini Ketika kita Tekan tombolnya Maka dia terhubung Ke ground Resistansinya 0 Boost pada Multitester Bunyi Nah ini menunjukkan Bahwa Tombol ini Dalam kondisi Normal Kalau belum Di apa-apain Ketika kita Cek pinnya ini Sudah ada nilai Resistansinya Nah itu Biasanya Akan tidak Normal Nanti Meskipun Belum tentu Disebabkan oleh Masalah pada Tombol ini Namun Kalau ada nilai Resistansi Disini Itu biasanya Matterboard Laptop Tidak akan Bekerja secara Normal Mungkin ketika Dinyalakan Dia akan Mati sendiri Atau Nyala Kemudian Restart Kemudian Mati sendiri Dan lain sebagainya Jadi itu Cara Melakukan Pengecekan Tombol Power Pada Matterboard Laptop Tentu Pengecekan Ini Yang menggunakan Multitester Yang selektornya Ke Ohm Ke Boost Ini Tidak Boleh Terhubung Ke Charger Atau Ke Power Supply Jadi Matterboard Ini Tidak Boleh Ada Sumber Power Baik Demikian Sahabat Semuanya Nanti Kita lanjut Bagaimana Pengecekan Tombol Power Dengan Menggunakan Sumber Sumber Power Sumber Sumber Tegangan Dengan Menggunakan Charger Atau Power Supply Semoga Bermanfaat Terima Kasih Ketemu Lagi Pada Video Yang Kedatang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh